Intro Ya Rasulullah ya Ya Nabi لك شفاعة وهذا المطلب أنت المرتد يوم ذي هبي إشفى لنا يا خير الأنام إشفى لنا 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 يا أبيبانا لك شفاعة يا رسول الله يا نبي يا نبي يا نبي يا رسول الله السلام عليكم صحبنا نحن كلان السلام عليكم يا أخي يا أخي السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي علم بالقلام علم الإنسان ما لم يعلم أفساه الإنسان وخير الأنام أشهد أن لا إلاها إلا الله وحده لا شريك لا وأشهد أن محمد أبده ورسوله بسم الله الرحمن الرحيم ربي شعلي صدري ويسير لي أمري وللقدة من لساني يفقه قوني أما بعد 第一 Yang terlalu Marilah kita panjatkan Puja dan puji syukur kita Atas hadirat Allah SWT Yang mana Telah memberikan niamatnya Beribu-ribu banyaknya Sehingga niamat sehat sekalipun Tak lupa juga Salawat serta salam Semoga Selalu tercurahkan kepada Junjungan besar kita Yang telah membawa kita Dari zaman kegelapan Hingga zaman Yang terang beneran Seperti saat ini Yakni Baginda Nabi Muhammad SAW Berserta keluarga, sahabat, dan orang-orang yang selalu istiqomah di dalamnya Semoga kita termasuk di dalamnya Amin, amin ya Rabbil Alamin Para pemirsa semuanya Berdirinya kami di sini Ingin menyampaikan sebuah pidato Yang berjudul Cara Mencintai Rasulullah SAW Sahabatku semua yang dirahmati oleh Allah SWT Mencintai seseorang atau suatu kelompok Biasanya sering ditirukan dari ideologi atau kebiasaannya Jika kita mencintai seseorang atau mengidolakan seseorang Maka jiwa kita akan tersetting secara otomatis Untuk mengikuti idolanya Perilaku fans Biasanya tidak jauh dari perilaku sang idolanya Kalau sang idolanya Jreng-jreng-jreng Bumbaya-bumbaya Biasanya setiap fans pasti ingin bertemu dengan sang idolanya Namun jika tidak dipertemukan Pasti hatinya rasanya sakit sekali Kayak judul lagu tuh Sakitnya tuh disini 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 Pala sakit Hati sakit Tangan sakit Kaki sakit Dompet sakit Semuanya sakit Lelah aku tuh Kalau cinta Cinta sewajarnya Kalau suka Suka sewajarnya Jangan berlebihan Yang akan membuat kita menyesal di akhirat kelat Berbeda dengan cinta kepada baginda Nabi Muhammad SAW Yang menjadikan muda mudi menjadi muda mudi yang soleh dan soleha Tapi sudahkah kita mengidolakan Nabi Muhammad Kalau misalkan muda mudi saat ini masih nakal Berarti mereka belum mengidolakan Nabi Muhammad SAW Namun Jika saat ini muda mudi telah menjadi muda mudi yang soleh dan soleha Berarti muda mudi telah mengidolakan baginda Nabi Muhammad SAW Sahabat-sahabat semuanya Mau tau gak bagaimana caranya kita untuk mencintai Rasulullah Pertama dengan mengikuti ajaran-ajarannya Buat apa berlimpah harta tapi tidak mau sedekah Buat apa berkata cinta kalau tidak ada buktinya Salah satu bukti cinta kita kepada Rasul Yakni dengan mengikuti ajaran-ajarannya Ingat loh Tahap itu tidak hanya sebagian saja Tapi semuanya Sahabat-sahabatku semua yang kita cintai Kita menanya nih Kalau punya rumah gak ada atapnya Mau tidak? Jelasnya pasti tidak mau dong Mengapa? Karena kalau misalkan hujan kehujanan Kalau panas kepanasan Kalau dingin kedinginan Kalau punya rumah itu harus yang lengkap Ada lantainya Ada dindingnya Hah? Ada dindingnya Kayak pernah denger tuh judul lagunya Taruh-taruh Oh iya Cicak-cicak Ding-ding-ding Diam-diam Merayap 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 Bukan gitu sih lah maksudnya Yang dimaksud itu Kalau punya rumah itu harus ada dindingnya Ada atapnya dan sebagainya Oh macam itulah Betul-betul-betul-betul Jadi Sebagai agama Islam Juga selalu mengajarkan tentang kelengkapan Di dalam agama Misalnya ada puasanya Mau sholatnya Mau senyumnya Siha-siha Sila mau nanya nih Kalau misalkan sila maunya sholat senyum sama puasanya aja Boleh gak? Ingat Jangan pilih-pilih Itu baru namanya taat Taatlah pada Allah Dan taatlah pada Rasulnya Oh seperti itu Biar kita taat kepada Allah Ya Betul-betul-betul Sebagaimana Di dalam firman Allah Mayyuti'i Rasulullah Fakatta Allah Barang siapa yang menati Rasul itu Sesungguhnya Iyatlah menati Allah Cara menciptai Rasul yang ketiga Adalah banyak bersolawat Sebagaimana Firman Allah Inna Allah Wal-Malaikat Yusallun Al-Nabi Ya Ayyuhalladzina Amanu Sallu Alayhu Wasallimu Taslimah Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya Bersolawat untuk Nabi Hai orang-orang beriman Bersolawatlah kamu untuk Nabi Dan berilah salam penghormatan kepadanya Cara yang ketiga adalah Dengan mengikuti Sunnah-sunnah Rasulullah Sunnah Rasulullah adalah Ketetapan Perbuatan Atau kebiasaan Yang sering dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Misalkan dari cara Memakai minyak-minyak Wangi-wangian Memotong kuku pada hari Jumat Sholat sunnah berjamaah Dan masih banyak yang lainnya Jadi Kau muslimin dan muslimat Kita harus sering-sering Melakukan Sholat sunnah Harus sering-sering Mengamalkan Segala sunnah-sunnah Rasulullah Di dalam kehidupan kita ini Sebelum Kita mengakhiri Pedato ini Marilah kita Bernyanyi bersama Alangkah indahnya Negeri ini Andai dapat dipimpin Olehmu Pasti damai Sejahtera selalu Karena pancaran Ketarihanmu Ya Rasulullah Ya Habibullah Tak pernah Ku tetap Wajah indahmu Ya Rasulullah Ya Habibullah Ku mengharap Syafaatmu Mungkin Cukup sekian Pedato dari kami Kurang lebihnya Mohon maaf yang seluas-luasnya Karena Kekurangan Datangnya dari diri kami sendiri Dan kelebihan Datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala Pergi ke sawah Bawa rambutan Jalan-jalan Nyebur keselokan Nabi Muhammad Pantas jadi panutan Karena sering membawa kebahagiaan Kalau ada sumur di ladang Bolehlah kita menumpang mandi Kalau ada umur panjang Bolehlah kita berjumpa lagi Akhiru kalam Summa Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh